Terima kasih telah menonton Alasannya menurut Ahok deparpolisasi bertentangan dengan demokrasi Karena jalur independen dalam pilkada merupakan bentuk arifan berpolitik dan juga berdemokrasi Kita harus melawan deparpolisasi, saya maju duluan Jadi kalau ada orang di republik ini melakukan deparpolisasi, saya kan maju lawan duluan Karena itu sama aja mau meruntukkan konstitusi Negara harus didirikan dengan partai politik Yang membuat independen kenapa? Inilah kearifan pendiri negara ini membuat sistem independen Orang politik itu yang bikin parpol Parpol sadar gak ada manusia yang baik di dunia ini Partai politik bagus gak? Bagus Bisa gak partai politik dikuasai dari orang-orang kurang bagus? Bisa Karena itulah dicarikan jalan keluar Bapak demokrasi kita semua membuat Ada calon independen Supaya rakyat tidak dikukung oleh pemilik partai Yang kita lakukan sekarang justru Untuk menunjukkan Membuat suatu pelawanan Bahwa parpol itu gak boleh dikuasai dengan seenaknya Langkah Basuki Cahaya Purnama Yang memilih jalur independen Pada pilkada DKI Dinilai sebagai sikap yang berani Dan juga penuh dengan resiko Ahok sadar akan menjalani jalan yang terjal Lewat jalur independen tersebut Termasuk penentangan dari sejumlah parpol Atas sikapnya yang dianggap melemahkan Kekuatan partai politik Keputusan sangat berani dan penuh resiko Telah diambil oleh sang petahana Basuki Cahaya Purnama Yang memilih jalur independen Pada pilkada DKI 2017 mendatang Ahok sadar akan ancaman karir politiknya Jika dirinya gagal memenangkan Pemilihan gubernur DKI nanti Terlebih Sosok yang digandeng Ahok sebagai cawagupnya Adalah seorang PNS Yang belum dikenal oleh publik Jakarta Langkah Ahok pun cukup mengagetkan Sejumlah parpol Tak terkecuali PDI perjuangan PDIP menilai jalur independen Yang diambil Ahok Justru akan melemahkan sistem demokrasi partai politik Kita tidak ingin Bahwa calon independen Sebenarnya tidak ada calon independen Calon perurangan Ini menjadi suatu model Di 34 profesi Kita ingin bagaimana gubernur itu juga Menjadi bagian satu kesatuan Dengan lem perkat partai Saat ini Jalur independen atau perseorangan Kerap kali menjadi pilihan terakhir Sejumlah kandidat Dalam setiap pilkada Pengamat politik Gun Gun Herianto Menyatakan Butuh pertimbangan politik Yang sangat matang Bagi kandidat Yang akan memilih jalur independen Kekurangannya Kalau kandidat independen Atau perseorangan itu Dia tentu tidak memiliki Infrastruktur pemenangan Yang mapan Biaya pertarungan Biasanya kalau partai Atau gabungan partai politik Kan paling tidak juga Biasanya sudah jauh lebih jelas Jalur perseorangan Tentu harus berjibaku juga Dengan Cost of entry itu Kelemahannya dia akan jadi Common enemy Pak Ahok Harus sangat siap Menjadi common enemy Kenapa? Karena sekarang Musuhnya bukan hanya kandidat Misalnya Sandiaga Uno Yusril Atau siapa yang menjadi kompetitor Tapi juga partai politik Mahalnya investasi politik Melalui jalur independen Membuat tidak sedikit kandidat Menempuh jalur tersebut Dalam kurun waktu Sepuluh tahun terakhir Setidaknya Baru ada sepuluh pasangan Kandidat independen Yang berhasil Memenangkan pemilihan Kepala daerah Jalur independen sendiri Telah diatur Dalam undang-undang pilkada Nomor delapan tahun 2015 Komisi pemilihan umum sendiri Juga telah mengatur Ketentuan syarat Bagi kandidat independen Yakni dukungan suara pasti Atau salinan KTP Minimal 6,5% Hingga 7,5% Tergantung dari Sebaran kota kabupaten Serta jumlah penduduk setempat Tim Liputan Metro TV Upaya teman Ahok Dalam mengkumpulkan Satu juta KTP Mendukung Ahok Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 Terus dilakukan Salah satunya Dengan membuka Posko teman Ahok Yang berada Di beberapa pusat perbelanjaan Majunya Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahaya Purnama Atau Ahok Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Melalui jalur independen Masih membutuhkan Banyak dukungan Dari masyarakat Terlebih kini Dukungan dari masyarakat Tidak hanya diberikan Untuk Ahok Namun juga harus diberikan Untuk pasangan Bakal calon wakil gubernurnya Heru Budi Hartono Para relawan Yang tergabung Dalam teman Ahok Hingga kini Masih berupaya Untuk mengumpulkan Dukungan tersebut Salah satunya Adalah dengan Membuka posko Teman Ahok Di beberapa pusat perbelanjaan Di Jakarta Demi mencapai target Satu juta KTP Lihat dari kinerjanya Dan hasil-hasilnya Orangnya tuh tegas Dan berani Nggak neko-neko Ahok orangnya tegas Dan dia bekerja Untuk rakyat Secara nyata Saya percaya sama Ahok Jadi saya Mengajukan ini KTP saya untuk Ahok Sejak diputuskannya Heru Budi Hartono Sebagai bakal calon wakil Gubernur mendampingi Ahok Teman Ahok harus Memverifikasi ulang Nama-nama yang telah Terkumpul sebelumnya Apakah mereka tetap Memberikan dukungan Jika Ahok dipasangkan Dengan Heru Atau batal mendukung Namun Heru optimis Ia mampu Meraih dukungan yang cukup Saya lihat adalah Anak-anak muda Yang punya dedikasi Anak-anak muda Yang ingin Melakukan Perubahan Untuk memajukan Jakarta ini Lebih baik lagi Dengan dukungan Masyarakat yang besar Untuk pasangan Ahok dan Heru Peluang mereka Untuk menang Melalui jalur independen Bukan hal yang mustahil Dari Jakarta Brimana Tanaya Ridwan Bima Metro TV